Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Mas Gido sebenarnya disini aku mau mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 bagi yang menjalankan dan marhaban ya Ramadan kami dari bagian 119 concepting mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan benefit agas ibadahnya juga harus makin digas dong kami ngasih diskon besar-besaran nih setelah Ramadan gak nanggung loh diskonnya up to 50% ya benar setengah harga kami juga ada bagi-bagi THR nih bagi yang beli semua varian yaitu S2 Panther dan S1 khusus berhak mendapatkan kupon undian untuk mendapatkan delivery of sale untuk setiap varian mod dan akan diundi mendekati lebaran syarat dan kata-kata berlaku ya kuih buruan di order katanya tinggal scan QR code berikut atau ketik di pencarian Google atau website bit.ly beli mod 119 ingat anda sepan kami segan terima kasih Oh iya bagi teman-teman yang lebih cari kaos keren apa ada rekomendasi nih kalian bisa beli merchandise resmi pekel 119 concept banyak model faktor truknya yang maksudnya keren-keren loh dadernya dengan harga kerennya kau klik link sopi di deskripsi kuih buruan di check out gak udahlah kalau udah beli mod eh belum beri ada merchandise nya oke setelah yang lama tidak upload akhirnya aku upload kembali ya namanya juga manusia pasti ada saja kesilapan Oke disini aku mau review mod sale lagi yaitu mod pusul factor 220 PS tronton Sulawesi style mod sale garapan bengkel 119 concept atau daimuang dan sekalian membeli mod ini kalian akan mendapatkan 5 varian terpal atau muatan dan 2 varian kepet atau lapi-lapi apa aja tuh pertama ada kosongan atau tanpenguatan selanjutnya ada muatan gaya plus terpal lalu ada muatan gaya plus terpal plus bawah torrent atau truk lintas ya sebenarnya lalu ada muatan ratabak plus terpal juga dan yang terakhir muatan campuran yaitu triplek ban dan lain-lain tapi tanpa terpal dan untuk kepet atau lapi-lapinya disini ada yang biasa dan ada yang digulung oke sebelum kita review lebih dalam aku mau sebutin credit modenya dulu base head dari Yunus part-part lain lain-lain dan di convert oleh penggel 119 concept atau daimuang di tempat dan livery yang saya pakai ini official dari 119 tim ya jadi dari saya liverynya dari tubers channel dan satu semuanya itu selialos Hai kelanjut disini aku lagi bahwa mod varian amutan kosongan dan lapi-lapi nih yang biasa aja yang enggak digulung semua partnya tuh sama aja di di semua varian Hai yang beda tuh tadi ya varian di bagian muatan arterpalnya dan juga bagian ini lapi-lapi tokepadnya Hai nahi yang pertama disini untuk pampernya disini dia pakai model jumbo Hai terus pakai lampu Hino 500 kemudian atas headnya ada rak stainless jadi khas truk Sulawesi dengan banyak lampu rotary dan lampu tembak kemudian bagian bentuk belakang head nih pakai model stainless juga model bentuknya planet sook ya terus ada eh tempat buat nyimpan atau rak nih buat nyimpan BBM cadangan atau tahu buat nyerah terpal ya juga ada lampu rotarynya nih Hai lanjut pengaman samping kanan kiri ini katanya model belawa teknik hai 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 terus tutup belakang nih model besi stainless juga model bentuknya ini planet soo Hai lanjut ke bagian ban depan nih dipakai dog standar khususnya sebagian lo belakang pakai dofino Hai lanjutnya ke interior sini untuk setir dan dashboard nih juga bagian panel atas bagian belakang ini atas sama bagian belakangnya itu dirombak jadi model racing ya dan ini tuh pion kiri ini sebenarnya ketutupan nih saya setting tadi rotasi kameranya jadi kalian tuh tinggal setting aja soalnya kalau settingan bawaannya tuh kamera kamera maksudnya spionnya itu ketutupan jadi settingnya lanjut ke perlampuan disini untuk Hai lampu depan dulu ya ini untuk lampu malam jarak dekat dan terakhir itu sama aja nggak ada bedanya ya Hai bentuk dimnya Hai lalu untuk send kanan kiri ya untuk menyalakan scene yang dan juga untuk hajat hajat tuh menyalakan eh sen kanan kiri tentunya Halo menyalakan dan ini lampu rotarinya mau nya tuh dinyalakan dan juga di dalam interior tuh kedip-kedip ke bagian belakang disini untuk ke saat kita rem tuh yang nyala yang warna merah ya kisi merah ini untuk send dan hajat tuh yang nyala yang warna orang ini dan untuk indikator mundurnya itu yang nyala yang lampu tembak 4 bol ini dan juga yang kisi-kisi putih nih lanjut ke animasi untuk animasi pintunya ya standar lah buka pintu kabinnya kini masih satu untuk menjungitin head atau kabinnya animasi dua untuk mengangkat pengaman samping itu yang bagian depannya Hai dan animasi tiga untuk mengangkat pengaman samping bagian belakang jadi itu terpisah sini lanjut kita tes drive ke tes suspensi dan tarikan ya kita tes tarikan awalnya dulu ini tuh enggak ya sedang lah enggak terlalu berat enggak terlalu henteng juga standaran lah untuk remnya tuh pakem juga tes suspensi hai 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 hasilnya tuh juga eh sedang enggak terlalu retoi dan enggak terlalu keras ya sedang lah untuk eh untuk bawa muatan berat ya besar gitu ya pokoknya lima to enaklah untuk main ya tunggu apalagi buruan di beli mumpung lagi ada diskon dan periode diskon itu terbatas selama bulan Ramadan Oke mungkin itu saja review mod pada video kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe subscribe channel Denguang dan Tubas channel sekian wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton